Dengan menggunakan peralatan seadanya, pegawai dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pali, Sumatera Selatan mencoba menangkap seekor King Cobra yang membuat heboh di kantor mereka. Ular King Cobra yang keluar dari kantor kemudian masuk ke bawah mobil dan langsung bersembunyi di sela-sela tangki bahan bakar mobil membuat petugas kesulitan. Saat tim dari dinas kebakaran Pali sampai di lokasi, mereka juga kesulitan mengeluarkan ular berbisa ini sehingga mobil yang dijadikan tempat bersembunyi dibawa ke tempat tujuan hidrolik dan langsung disemprot dengan air. Setelah lama kemudian ular keluar, proses evakuasi sempat membuat petugas kualahan karena ular tak mau keluar. Pegawai dinas pemuda dan olahraga Pali mengaku kaget bercampur takut karena selain bengis ular juga mengancam keselamatan mereka. Evakuasi ular kobra sepanjang 3 meter ini sempat membuat warga dan pengguna jalan heboh penasaran ingin melihat langsung proses evakuasi.